Jadi tiba-tiba aku dapet kesempatan untuk reuni, itu Wishesman aku dapet tiket PP pulang pergi kan. Jadi papa kayak mastiin gitu ke orang idolnya, ini tiket pulang udah ada kan? Ada om, aman, aman, aman. Dia gak tau aja anaknya udah koper, ada 3-4 koper aku isi barang-barang semua. Aku jalan ke Jakarta dengan pikiran dalam kepalaku aku gak akan pulang lagi. Wow. Masih biasa aja. Aku butuh 3 tahun sampai aku beneran bisa beli rumahku sendiri cash. Apa momennya, momennya rumah? Beli rumah sendiri cash, baru aku bisa dengar ada pengakuan. Dia bilang apa? Pengakuannya apa? Oh iya aku sempet viral di Kupang karena aku dilabrak sama alumni. Bahkan bukan... Apa urusan? Itu yang suka ada di video-video tiktok yang berantem di jalanan jambak-jambakan itu? Aku gak pernah melakukan itu tapi aku berkantor polisi. Hah? Jambak polisinya? Hahaha Sekarang menyapa di media yang berbeda. Nama channelnya Vincent and the Star. Apa Vincent and the Star. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lala datang ke Vindes dong. Susah banget. Jadwal dan juga selain dia juga. Kayaknya yang ngeliat ini acara apa sih? Gitu. Enggak. Tapi jujur aja nih ada yang nge-pans banget sama Lala nih sama Marion Jola. Namanya Wanda anak magang kita. Wah karyawan. Udah diangkat deh. Karyawan. Udah karyawan deh. Bukan dulu awalnya magang ya? Wanda Maximoff dong. Wah itu Wanda. Waduh. Waduh. Tapi dia orang yang apa ya? Itu dia ada gambar. Coba dikasih liat gambar dulu mukanya kayak apa? Wanda. Serem ya? Serem ya? Ketauannya kayak gitu lagi. Tadi udah cerita sama Lala. Kemarin kita lagi ada karaoke di depan. Semua nyanyi. Karena dia termasuk baru. Lu nyanyi loh. Lagu apa? Suruh milih lagu. Apa aja yang penting Marion Jola kata dia. Semua lagunya bawa apa kata dia. Dari zaman Idol dia sudah ngikutin katanya. Aku gak percaya kalau dia gak nyanyi depan aku. Wanda sini. 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 Tapi pakai emang goyangnya? Pakai goyang. Pakai goyang. Pakai goyang. Emang jogetnya gimana? Coba kamera agak kewayat dikit. Tadar, tadar, tadar. Kamer dicocokin dulu. Iya, iya. Iya ini dia. Wanda tuh kalau dari belakang agak ada aura-aura rendy pandu. Tungguinnya kita. Wih. Hahaha. Hahaha. Wih, kan kayak dipantat ayam. Hahaha. Ayo nyanyi dong. Ayo nyanyi dong. Ayo. Kasih mic-nya dipotongin aja. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Gak seri tempelin. Gak seri tempelin. Oh, ada mic. Ada mic. Mana sih, Put? Tunjukkan bakat nguan. Uh, pake mic. Iya dong. Karena ini proper banget. Kayak kemarin, kemarin juga. Pake gaya. Pake gaya tuh. Ada mic-nya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Eh? Dipinggirin. Dipinggirin. Ayo. Langsung, pake gaya. Ayo. Lagu apa? Apa? Jangan. Kok ada suara ada sih? Ada. Ada. Asyik, asyik. Lo mau ceramah. Lo mau ceramah. Gak kuat banget. Gak kuat banget. Gak kuat banget. Gak kuat. Lagu. Hanya dengan sepatah kata. Oh, wow. Hanya kuat dalam cinta. Hanya kuat dalam cinta. Kuat hati kuat untuk mata. Hanya kuat untuk mata. Hanya kuat melihat kau buaya. Gitu kan bener? Iya bener. Lu gak usah marah-marah. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Gimana? Lala. Udah ya? Udah. Udah. Saya tutup lagi ya. Oke. Temang tangan Wanda. Kenai Wanda. Udah. Udah. Beneran, beneran. Aku suka kepercayaan dirinya. Ya kita gak suka kalau salahnya. Dia sangat percaya diri. Luar biasa, luar biasa. Lala ini mengawali dunia entertainment. Mungkin ya sebelum dari Idol sudah jadi penyanyi ya? Enggak. Oh enggak? Bedroom singer. Eh ini beneran? Beneran. Lu pikir udah nyanyi di cafe. Cafe-cafe gitu lah. Enggak. Pernah menyanyi di cafe itu sekali cuma bantuin temen gak dibayar juga. Jadi di Idol itu pertama? Iya. Cuma Bedroom singer. Siapa yang meyakinkan lu buat ikutan Idol waktu itu? Ikutan Idol juga tadinya gak mau. Karena mau ujian nasional. Oh barengan. Jadi gak mau ikutan Idol. Iya. Karena waktu itu mau ujian nasional. Temen-temen sih di sekolah. Jadi Idol itu kan untuk pertama kalinya di Kupang. Terus mereka kayak search ke sekolah gitu loh. Biar mau ada. Iya di sekolah. Berarti kalau lu di ojok-ojok sama temen-temen lu. Ojok itu apa sih? Didorong-dorong. Dorong lah gitu. Ayo, ayo, ayo. Berarti kan bukan hanya Bedroom singer tapi di sekolah juga lu bernyanyi dong. Bikin cover. Oh iya. Bikin cover. Terus nyanyi ya paling nyanyi kalau ditaran sama temen. Itu buat sendiri dari logam atau apa? Bikin cover? Buat cover. Bikin cover. Nyanyi di sekolah kalau ada acara paling sama pernah ikutan loba tapi kalah mulu. Oh oke. Karena acara nyanyinya gak festival kan. Jadi selalu kalah. Jadi gara-gara kalah terus mikir gak bisa nyanyi. Bahwa ini apa dulu? Covernya cover apa aja? Cover tuh dulu. Lagu-lagu susah pasti kan? Enggak. Lagu-lagu kayak Jessie J. Ya susah. Gara-gara teman nih yang kayak gitu-gitu. Itu maksudnya suara yang memang Jessie J kan gak gampang nyanyi Jessie J. Ya tapi sebenarnya nyanyinya biasa aja sih. Gak pernah belajar nyanyi juga. Tahu ya Jessie J orang Madura Jessie J tai ya. Jadi bisa langsung nyetuk kayak begitu gak sih lu. Kalau festival itu nyanyi apa? Festival tuh waktu itu inget pernah ikutan lomba radio RRI. He? Itu nyanyi lagunya Kak Isyana yang takkan pernah hilang. Oh. Takkan pernah hilang. Dirante ya. Janji, janji kita. Tak pernah hilang, dirante. Gimana sih bercandaannya nih aranya? Aku agak kurang connect sama bercandaannya sebenarnya. Dengan mafia lemparannya gak bisa diterima. Mungkin karena angkatannya beda ya. Beda era, beda era. Tapi kita coba catch up dengan yang ketinginian ya. Boleh, boleh banget coba. Nih misalnya. Kasihan deh lo. Kamu ngalamin itu gak? Ngalamin gak Toby? Kasihan deh lo. Ngalamin kan? Mungkin anak seangkatan aku di Jakarta ngalamin kali ya. Aku di Kupang sih gak. Gitu. Kalo gak janji deh ya. Gitu gak ya? Layang. Layang. Oke deh kakak. Enggak ya? Enggak. Hah? Emang gak ada? Kalau yang terbaru mungkin membeli aja. Mending kece. Gak tau. Iya, iya, iya. Kelamaan. Itu tahun berapa? Lapan puluhan. Ya aku baru lahir. Dua ribu. Gimana Jack? Asing. Kasihnya naik boil. Hah? Boil lo. Mobil. Oh, aku tau kalau yang balik bolak-balik gitu. Soalnya aku pacarnya umurnya lumayan tua. Kalau di bolak-balik lain lagi. Racap. Pacar? Libom. Mobil. Iya. Beda berapa tahun dengan pacar? Lu ngapain sih nanya-nanya kayak begitu bro? Tadi dia bilang. Karena pacarnya agak jauh umurnya. Belasan deh. Bedanya 16 tahun. Iya 16 tahun. Pacar kok jauh-jauh amat sih. Anda kawin 17 tahun bedanya. Gue 36 pas kawin. Istri lu? 19 jalan 20. Nah aman kemarin. Pisang ketawa tuh pisang. Kenyeng-kenyeng. Iya. MTV Bujang dulu kita sama dia. Mau dipenjara kita dulu. MTV Bujang. Sangat dulu. Gak megang program gak sih? Gak. Oh talent dia. Dia talentnya MTV Bujang. Hah? Pisang talent dulu. Iya. Keren. Sedap. Gara-gara dia kita mau dipenjara dulu. Pisang itu kalo ke Jepang dipanggilnya Tokyo Banana. Pisang namanya. Hendra Pisang. Dia kalo main kesangih diburu monyet. Pembelajaran paling besar yang lu dapatkan dengan ikutan kompetisi Idol. Pelajaran terbesar. Dari kupang gitu loh. Anak gadis dari kupang. Sebenernya banyak sih. Tapi kalo pembelajaran terbesar sebenernya dari diri sendiri. Ada discovery yang lain dalam diri sendiri. Tadinya kan gak berpikir untuk jadi musisi. Tidak pernah berpikir kalo misalnya entertain itu bisa digapai dengan mudah. Dan bisa menghasilkan. Dan bisa menjadi sesuatu yang menjanjikan. Walaupun bisa dianggap kalo. Karena aku punya papa merasa itu pekerjaan yang freelance. Yang kalo emang kamu lagi hot-hotnya, kamu lagi viral. Ya kamu segitu. Paling lama umurmu 5 tahun. Kalo kata papa aku kayak gitu. Terus jadi disaat berjalan dari rumah dengan pola pikir seperti itu. Pas ke Idol. Aku belajar kalo misalnya aku bisa jatuh cinta sama musik. Dan aku bisa menjadikan itu pekerjaan juga selain hobi. Papa kamu di kupang jadi kerja apa? Papa PNS. Dan papa sangat membenci idea menjadi penyanyi. Papa tuh tipe orang yang kalo misalnya. Konservatif lah ya. Ya jadi kayak apa ya. Mimpi itu yang biasa aja. Yang aman aja. Kata papa gini kamu gak perlu mimpi gede-gede mau kerja apa. Saya kasih uang buka toko aja hidup kamu. Kayak gitu. Jadi gak perlu mimpi setinggi-tingginya. Jangan yang berlebihan biar jatuhnya gak sakit. Terus yang biasa-biasa aja gitu. Biar yang penting bisa hidup. Kalo di kupang sendiri gimana? Kamu hidup di kupang seperti apa? Katanya disana ada bioskop gak? Ada lah. Ngeseri beberapa dari Indonesia gak ada bioskop. Kupang udah ada karena kupang itu kan ibu kota NTT. Banyak yang denger tuh ya. Kuping. 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 Terima kasih ya. Aku gemetar loh. Tapi di kupang sendiri masih entertainment, masih banyak-banyak. Entertainment baru maju tuh sekarang. Lagi kemarin aku terakhir kali kupang tuh aku muji gitu. Kalo misalnya musisi sudah mulai banyak yang reguleran. Dulu tuh kurang. Anmes kupang. Anmes kupang. Dulu tuh reguler tuh kurang banyak tempatnya buat musisi-musisi gitu. Sekarang udah mulai banyak. Kalo dulu tuh ya tidak banyak. Kebanyakan mainnya di gereja. Tapi bokap lo ini banget ya. Berarti tidak menganut moto bahwa bermimpilah setinggi-tingginya. Jikalau kamu terjatuh, tidurnya kurang ke tengah kan gitu kan. Katanya gitu kalo kata orang kan. Kalo mama suruhnya mimpis tinggi-tingginya. Kan main kan gue ya. Tapi berlawanan sama papa. Kan main. Jadi pas idol kan mikirnya mau pindah. Karena kan di sign sama label. Terus udah sign kontrak sama manajemen juga. Mau pindah tuh gak dikasih. Bokap? Iya gak dikasih sama bokap. Jadi saya kabur. Oh. Aku inget pas minta sama papa kan itu udah selesai UN. Terus minta tuh mintanya gak mau tinggal mau kuliah. Boleh gak kuliahnya di Jakarta aja. Kata papa gak usah ngapain kuliah di Jakarta. Kan kita udah punya perjanjian kuliah nanti di Kupang aja. Di Kupang ada kampus apa ya? Unkup. Enggak. Kalo negeri ada namanya Undana. Universitas Nusa Cendana. Oh. Yang mikirnya tuh mau kuliah di Undana aja. Itu negeri ya? Negeri. Oh. Udah bagus banget. Yang mikirnya mau kuliah di Kupang aja. Jadi pas minta ke Jakarta. Gak dikasih lah ya. Ditolak dengan kasar di awalnya. Tapi abis itu dijelaskan dengan baik. Papa bilang kalo misalnya ngitung living expenses di Jakarta. Papa hitung-hitung. Ini ini bla bla bla. Tempat tinggal apa. Papa setidaknya satu bulan untuk kamu hidup enak. 10 juta deh papa harus kasih mungkinnya satu bulan. Ini yang ngomong papa lem. Bukan. Oh. Papa yang. Siapa tau papa tibok. Come on bro. Ini harusnya tuh udah momennya tuh masuk sih. Iya. Udah mulai ngebangun-ngebangun papa tibok lu. Terus terus papa. Heran gue. Dikasih tau perhitungannya. Orang kok gak bisa. Udah ini udah. Udah. Ya gue kan kesel gue. Udah kak. Udah dikasih tau perhitungannya. Terus bilang gak bisa. Jadi aku nangis gitu kan. Ya udah gak bisa menyerah. Tapi. Itu udah idol kan? Udah selesai nih. Udah keluar di enam. Tapi minta lagi gak dikasih. Jadi kata papa ya kalo emang ada dari kupang aja jalan. Bentar bentar. Kan teranimasi di enam dasar emang sempet bisa masuk lagi? Enggak. Belom. Jadi ini kan udah selesai papa gak kasih. Tiba-tiba kita disuruh ngumpul lagi pas final. Kan biasanya final tuh. Kita reuni kan. Dipanggil lagi buat bareng-bareng. Jadi tiba-tiba aku dapet kesempatan untuk reuni. Ini tuh Wishesman aku dapet tiket PP. Pulang pergi kan. Jadi papa kayak mastiin gitu ke orang idolnya. Ini tiket pulang udah ada kan? Ada om. Aman, aman, aman. Dia gak tau aja anaknya udah koper. Ada tiga, empat koper. Aku isi barang-barang semua. Aku jalan ke Jakarta dengan pikiran dalam kepalaku. Aku gak akan pulang lagi. Wow. Sepapa taunya gimana? Taunya sampe udah disana. Kamu bilang sama papa aku gak mau pulang gitu. Rumah fans tinggal di kosan. Wanda ya? Rumah Wanda. Kan fansnya Wanda tadi. Ini kenapa sih kalo mau nutup muka ada mukanya lagi. Kamu ke Jakarta tuh naked banget ya berarti ya? Nekat, not naked. Oh iya. Nekat, 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 nekat. Gak telanjang sih. Gak telanjang sih. Stop, bisa gak usah ke arah sana ga? Tadi gue nahan pikiran gue. Gak terus abis itu papa dikasih tau kalo kamu. Aku gak mau pulang. Jadi udah aku gak ada bilang aku gak mau pulang. Yang intinya aku pergi. Udah kan udah selesai acara semifinal. Kita kan dikasih hotel. Habis itu udah bingung mau kemana. Waktu itu tuh fans-fans aku kayak ada satu fans yang ada duitnya banyak gitu. Tiba-tiba menawarkan. Untuk tinggal di hotel aja dulu. Berapa lama aku biayain. Terus aku waktu itu masih kecil ya. Jadi tengah-tengok ngikut aja. Ada kesempatan dimana pergi-pergi aja. Kamu gak curiga atau takut ada maksud tertentu dari... Wah, HP baru nih. Gua baru beli nih bro. Di Tokopedia. Wah, lu beli gadget. Online. Gak apa-apa tuh. Karena gue beli kemarin Tok... Ini gigimat gue beli Tokpet nih. Ini kan, ini ya. Apa gadget ya? Ya kalo gadget gue kok. Ya gak apa-apa bro. Tenang aja. Kan gue tuh belinya di Tokopedia. Aman dan terpercaya banget deh pokoknya. Terus pembayarannya gimana? Bisa dicicil gak gak? Ada berbagai metode pembayaran. Jadi lu tinggal pilih nih ya. Tinggal dipilih dan juga disesuaikan aja. Pokoknya kalo mau beli gadget dan elektronik terbaru udah lengkap. Harganya terbaik deh di Tokopedia. Nih tuh. Tokopedia. Tokopedia buat gue emang selalu ada, selalu bisa. Jadi aku tinggal sama fans. Jadi aku tinggal sama fans. Kamu gak curiga atau takut ada maksud tertentu dari orang? Fansnya sih perempuan. Pokoknya tinggal lah pergi. Tinggal bilang ke mama tuh tinggal di kosan temen aku yang kuliah disini. Tapi sebenernya gak bisa. Karena kosan nendeknya nga nerima orang buat tinggal. Terus koperku kebanyakan. Jadi dikasih lah tempat tinggal sama si fans ini. Untungnya aku disitu tuh boleh tinggal sama temen aku yang di Jakarta, sama ada beberapa fans juga tinggal di apartemen itu. Jadi aku tinggal bersama fans-fans aku untuk waktu berapa lama. Sampai, kan aku ada kontrak dari label yang harus di tanda tangan. Papa tuh ngapain tanda tangan sama sekali kan. Karena kata dia ngapain kamu bukan Miriam Bellina. Wah Miriam Bellina, masih dia lahir Miriam Bellina. Menurut papa kayak itu spesial, kamu tidak. Jadi ngapain saya harus tanda tangan? Paling bentar lagi juga kamu udah gak dicari-cari orang. Ya mungkin papa juga berbicara, realita kan banyak yang seperti itu. Iya realitanya. Maksudnya bilang kemungkinan terburuknya seperti itu. Tapi papa emang kayak gitu orangnya. Pokoknya yaudah, terus mama kayak waktu itu sempat tugas ke Bogor. Terus mama mikir ini anak udah gak pulang-pulang, gak akan mau gimana. Akhirnya mama yang on behalf of papa tanda tangan di label. Habis tangan di label kan aku langsung pengerjaan buat lagu jangan. Jadi dapet tempat tinggal lagi dikasih hotel gitu buat tinggal berapa lama. Habis itu kelules lagi mau tinggal dimana. Aku harus nunggu pekerjaan paling pertama aku. Akhirnya kelules masih... Pengerjaan jangan, jangan rilis. Lumpang sana sini masih itu? Masih numpang, terus masih tinggal di Umi itu. Terus di hotel, bukan tinggal di Umi. Di hotel, tiba-tiba jangan rilis. Abis itu aku lupa sih. Sebenarnya aku lupa beberapa memori dari hidup aku saat itu. Singkat cerita, akhirnya jangan keluar. Jangan keluar, dapet pekerjaan pertama. Kok dikeluarin? Kalau jangan keluar kan? Rilis, rilis. Jangan rilis. Single jangan rilis, udah deh terus dapet pekerjaan. Maksudnya lagu itu meledak. Terus papa gimana? Melunak gak? Masih biasa aja. Oh iya? Aku butuh 3 tahun. Sampai aku beneran bisa beli rumahku sendiri cash. Apa momennya? Momennya rumah? Iya. Beli rumah sendiri cash. Baru aku bisa dengar ada pengakuan. Dia bilang apa? Pengakuannya apa? Pengakuan tuh gak langsung kaku. Dia cerita ke... Papa tuh cerita ke temen... Saudara lagi datang ke rumah. Terus ngomong, iya ini kan dia tadinya kabur. Kabur, tinggal disini. Dapet pekerjaan pertama. Bisa afford... Bisa sewa apartemen studio untuk 1 bulan. Waktu itu duitku cuma cukup untuk 1 bulan. Jadi dia dari apartemen studio itu 1 bulan. Untuk abis itu dapet kerjaan-kerjaan lagi. Bisa buat apartemen 6 bulan. Apartemen itu... Terus bisa apartemen yang 2 kamar. Jadi buat setahun. Terus aku kontrak rumah. Sampai aku bisa beli rumah. Baru aku dapet... Itu papa cerita ke temennya itu? Iya, cerita dengan bangganya gini. Terus temennya cerita ke kamu? Ke temennya lagi. Enggak, aku lagi dengar. Oh... Kan ceritanya di rumah. Oh... Ngomongnya kenceng gitu ya? Jadi Lala itu... Awang... Ngomongnya lagi... Aku tidur. Kira-kira ini aku tidur. Padahal aku gak tidur. Aku denger dari tangga. Apa dia kata? Tadi? Iya kayak gitu persis. Tadi? Tadi, cuman pakai bahasanya papa. Oh... Terus kamu... Sampai akhirnya dia bisa beli rumah dengan kayak... Papa bilang ini anak nyalinya besar. Kamu dengar? Terus kamu keluarnya? Bapak. Gitu ya? Gitu ya? Tidak sih. Dramatis banget. Aku simpan. Cuma tiap kali kalau interview menceritakan ini, aku selalu bilang papa kalah satu kas sama. Ini, perjuangan, kerja keras, dan satu lagi hal yang bisa kita ambil dari Marion Jola adalah jangan dengerin bapak lu. Konsep! Ya gak gitu juga. Ya bukan, ini kan spesiatis, ada beberapa. Gak, gak, gak. Jangan lupuk rata begitu. Gak, gak, gak. Gitu juga. Tapi kan bagus. Iya, tapi gak gitu bro, please lah. Kak, waktu itu tindakan yang tidak dianjurkan, tapi untungnya karena... Iya jalan orang gak berbeda-beda. Going by faith ternyata dijagain juga kan. Ya kayak sekarang juga gue gak dengerin apa umangan bapak gue. Bapak lu kena meninggal. Gue juga masih gak dengerin juga sih. Gue juga dengerin bapak gue lagi karena bapak gue juga gak ada. Papa masih ada? Masih. Kapan terakhir-akhir ketemu papa? Papa kemarin... Di Jakarta apa di Kupang sekarang? Betul aku tau lagi ini. Ketemu di Kupang. Sekarang di Kupang dia? Di Sumba, lagi di Sumba. Di Sumba? Kemarin aku manggung di Sumba, jadi aku ketemu papa. Kemarin baru kan? Iya. Berarti sekarang dia Sumba? Iya. Yakin? Yakin. Sumba lo? Sumba lo! Sumba lo! Sumba lo! Tapi kalau mama support banget ya? Mama support. Jadi gak nih bapaknya? Gak masih dipotong ke mama. Kapan terakhir ketemu mama? Kemarin. Ke Kupang. Ini kita sudah datengin dari warung langsung Mama Lemon. Bisa gak usah ditelitukan licin dong? Itu Wanda yang ketawa. Tapi ya kalau ngeliat Lala. Gak liat gagak kekecil. Gak liat gagak. Eh. Mana sih mukanya tuh? Itu masih Wanda. Iya. Dia memang begitu kalau ketawa. Dia kalau ketawa gitu berarti ada gerawat yang meletus gitu. Eh udah dong. Eh udah dong. Eh udah dong. Udah dong. Udah dong. Udah dong. Gua kalau ngeliat lo ya maksudnya liat. Lo dari awal. Sekarang memang lo tuh. Apa ya. Dari suara. Dari gestur tuh. Karakternya kuat ya? Karakter lo kuat. Dan kayak. Apa ya. Membius. Mengbius. Menggoda. Ya sorry ya maksudnya gue kayak. Wow gitu loh. Iya kan ya. Dari lirikan Matar. Kita waktu di Tunisia aja berapa kali kan gue tergoda. Eh gue sebenernya tergoda. Gak apa lo. Gak apa lo. Gak apa lo. Bukan maksudnya ya. Maksudnya seksi gitu. Iya ya. Lo dari NTT lah. Hijrah dari NTT ke Jakarta. Sebuah tempat yang dulu terinfluence orang-orang Arab. NTT kan dulu orang Arab yang banyak disini. NTT. 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 TNT baru. Oh iya. NTT gak dong. Ini ngacau banget sih. NTT. Kalau TNT. Kalau NTT gak. Kalau NTT gak. TNT. Kalau NTT. Wah anjing banget. Harusnya TNT. Iya. Iya. Tapi culture shock apa pertama kayak lo ke Jakarta. Wah culture shock. Culture shock. Lu sebelum Idol pernah kayak Jakarta gak? Pernah pernah. Karena papa tuh. Papa sama punya toko. Jadi papa suka kulaan kesini. Kayak ke. Tapi PNS. PNS tuh punya toko. Punya. Mama Chinese soalnya. Jadi punya toko. Ukupan Chinese. Sama dong. Mama tuh juga Cina. Iya. Bukan Cina mamanya. Iya. Gak asik lo. Oke kalau gitu. Oke. Lu teri mama Cina dong. Mama gue Yukero. Mama Yukero. Mama Yukero. Mama Yukero. Mama Yukero. Mama Yukero. Ada film Dono dulu. Tapi mama buka toko apa? Oh toko semako. Kelontong. Di Jakarta? Gak di Sumba. Oh tapi dikirim ke Jakarta? Barangnya dari Jakarta. Oh belanja dari Jakarta. Belanja grosir kan. Sini paling mantap. Kayak cek toko sebelah gitu. Toko-tokonya. Aku jagain dulu. Kan dulu sempet viral tuh. Abis Idol kan. Gara-gara aku pulang jaga toko. Beras. 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 Jualan beras. Jualan gula. Gula yang kita. Misalnya belinya sekilo. Kita kecil-kecilin lagi. Soalnya masih pake yang itu. Yang bulet-bulet itu tuh. Masih, masih. Kita kan sering itu diratain. Iya rangkai. Pake kayu bulet itu tuh. Iya diratain. Iya jadi karena di Sumba. Pembeliannya masyarakat Sumba. Apalagi waktu itu papa mama tuh tinggalnya di Sumba Tengah. Katanya Kupang. Di Kabupaten Baru. Di Kupang itu tempat merantau. Aku SMP di Kupang. Oh. Ikut opa-oma. Aku lahir di Kupang. Lalu papa mama memutuskan pindah pas aku SD tuh ke Sumba. Jadi sampai sekarang papa mama masih tinggal di Sumba. Banyak kuda kan disana? Iya kuda Sumba. Kuda Sumba. Itu apa kudanya liar bertebaran? Maksudnya liar gitu? Enggak. Pasti ada pemiliknya. Cuma kudanya mereka. Di rumah deh. Di rumah gitu. Iya iya. Cuma. Diusir. Cuma kudanya bisa dilepas. Kalau lagi makan atau apa. Yang penting. Nah kuda Sumba tuh ada pemiliknya. Cuma ada pemiliknya. Si Rigen yang waktu cerita. Oh di Bima ya. Dia jadi joki. Joki kuda. Dia balap kuda. Iya di Bima. Kalau itu di SBD. Beda lagi sama Sumba itu. Tapi itu NTB ya? Kalau Bima NTB. Eh NTB ya? Bima NTB. Saya di NTT. NTT. Sumba sama Kupang gedean mana lah? Kupang dong. Kupang ibu kotanya. Di Sumba kamu umur berapa? Di Sumba tuh dari kelas 3 SD sampai kelas 6. Nah waktu di Sumringa itu berarti kamu tinggal. Sumba-sumba. Enggak Sumba Tengah kan? Sumba Tengah. Sumba Tengah. Iya singkat Sumba Tengah. Ya kan Sumngeh. Oh iya ya. Eh Sumngeh. Bukan gak ada Sumrinya dong. Iya iya. Kamu lahir di Sumba. Lahir di Kupang. Lahir di Kupang terus ke Sumba. Tindah ke Sumba. Punya toko kelontong blablabla. Iya. Terus kamu ikut Opa Oma. SMP ke Kupang. Oma kamu masih bawa gitar buntung. Tinduh. Jomah. 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 Lah tapi lo dari Kupang ke Jakarta dengan segala macam kerja keras. Sampai akhirnya seperti sekarang membuahkan rumah bokap banget. Tapi menurut lo pencapaian terbesar lo sampai detik ini apa? Rumah kah? Atau album lo kah? Atau membuat bokap lo akhir satu kosong sama lo? Kayaknya itu deh. Bikin. Bokap ya? Tapi bukan karena cerita itu ya. Lebih ke sekarang sih. Akhirnya dapat kepercayaan dari Papa kalau misalnya. Lo kayak ngebuktiin sesuatu ya? Iya. Apalagi ini tahun kelima nih. Udah masuk ke tahun kelima. Dan maksudnya Papa masih lihat. Gak stop omongan Papa yang bilang cuma lima tahun. Kayak never die gitu kan. Never die. I'm still okay. Dia bilang kan lima tahun paling juga udah. Iya paling udah enggak kan. Jadi membuktikan ke Papa aja sih kalau aku bisa membuat pilihan. Terus aku sebenarnya dewasa. Om anaknya luar biasa kok. Ini bisa puluhan tahun ratusan. Eh ratusan sih. Mudah kali ya. Puluhan tahun yang kita doakan. Tetap terus berkarya. Amin. Tapi lu sendiri sekarang menganggap lu sebagai penyanyi. Penyanyi apa sih? Pop ya pop ya pop lah. Cuman apa yang? Ada RnB nya deh ini. Penyanyi? Menganggap diri aku musisi sih sebenarnya. Karena aku mau jadi songwriter. Karena aku mau buat. Walaupun aku enggak tahu bikin musik ya. Karena aku mau membuat musiku sendiri. Kalau dibilang penyanyi doang ya ada penyanyi juga sih. Tapi aku menulis lagu dan buat lagu. Penyanyi yang seperti apa? Apa ya? Penyanyi yang memberikan pertunjukan. Bukan hanya sekedar bernyanyi. Show ya. Show. Mata kamu tuh bener ini ya. Lah tapi kan lanjutin. Misalnya. Apa ya? Ntar liat matanya. Sekali-sekali liat matanya deh bro. Coba balik. Kenapa lu jadi gereng. Eh lu tapi nyanyi dari siapa? Bokap nyokap ada yang nyanyi gak sih lah? Papa. Papa tidak nyanyi. Mama suka nyanyi juga. Tapi di kamar mandi. Gak ada dalam. Keluarga ku yang. Apa lagu pertama yang lu nyanyiin? Yang lu inget? Maria Carrie kek? Hero atau apa? Lagu Kidung Jemaat. Lagu Gereja. Karena dulu 4 tahun. Umur 4 tahun ikutan lomba nyanyi di Gereja. Oh lagu Gereja. Lagu Gereja. Di awal kamu emang aktif di Gereja? Berarti nyanyi-nyanyi di Gereja? Enggak sih. Cuma ikutan lomba aja. Pernah menang gak? Masih kecil menang. Karena centil. Anak kecil kan kalau centil dimenangin pasti. Dari kecil kamu udah centil ya? Dari kecil udah MPO. Minta perhatian orang. Caper. Caper itu dinamain nama papa sendiri. Benci banget. Papa mama benci banget karena aku dari kecil sangat minta perhatian orang. Karena mereka tuh benar-benar cinta sama kamu jadi benci. Iya mereka takut aku disakitin karena dibilang sombong segala maco. Mereka tuh sebel sama kamu. Senang betul. Tapi yang pasti kamu tuh punk ya. Pemuda urakan namun kreatif. Selama papa kamu dulu. Ini pencapaian bertahun-tahun bersama nih ya. Selama papa kamu gak ngerokoknya tuh ardat. Aku rela ditiduri. Asal tidak hamil. Tapi pernah ganti rokok kansas kan? Kami nantang kasus saat takkan sadar. Tidak. Rokoknya udah gak ada semua ya? Tidak. Abis dantil itu yang dia. Abis dantil kansas. Abis dantil kansas. Abis dantil kansas. Ya sorry ya gue juga. Dulu aku juga gak pernah ngerokok itu karena gak pernah tau. Aku kan tahun 2000an lahirnya. Aku udah SMA tuh 2000. Udah kuliah deh. Udah kuliah. Udah kerja. Udah kerja. Udah kerja. Udah kerja gue. Udah kerja gue. Wah. Wah. Kamu lahir 2000. 2000 baru lahir. Dikasih gocengnya kembali 3000 tuh. Berarti kamu sekarang 23 ya? Iya. Iya dong. Ikutin tahun. Iya. Pas lahirnya genap gitu. Enak tadi ngitungnya. Iya ngitungnya enak bener. Iya gampang. Jadi bikin otaknya males. Jauh ya. Kali 2 murah gue. 46. Siapa penyanyi yang lu look up banget atau yang jadi idola lu dari kecil? Wah ganti-ganti sih sebenernya. Lagu-lagu gereja lagi penyanyi gereja gak? Enggak. Cuma kalau dari kecil kan suka banget Agnez Monika ya. Dapetnya kalau ngeliatin Agnez Monika pasti kayak Oh. Kata mama dulu masih kecil. Entar-entaran cita-citanya jadi Paul One tiba-tiba mau jadi Agnez Monika gitu. Nanti mau jadi dokter ganti lagi mau Agnez Monika aja. Jadi kalau dari kecil ya pasti tumbuh dengan Agnez Monika sebagai idola terbaik. Lu pernah ketemu langsung sama Agnez Monika? Enggak. Pernah. Karena udah pernah berarti kita gak dateng kan ya. Udah pernah soalnya. Dateng lagi ngapain gitu. Tapi nyanyi banyak di gereja ya? Enggak. Enggak banyak nyanyi di gereja kok. Ikut lomba doang festival. Enggak banyak nyanyi juga. Sebenernya dulu tuh malah kebanyakan modeling. Karena dulu kan dari SMP udah mikir mau nyari duit. Karena papa mama kan uangnya gak banyak tapi lu kan suka bergaya ya. Suka pake lipstick. Ya tadi tuh caper tadi itu kan. Menter-menter. Iya suka menter. Jadi butuh uang untuk beli lipstick segala macem kan. Kalau di Idol tuh. Banyak drama gak? Jalan-jalan ke Pasar Minggu. Cakep. Ke Pasar Minggu beli jambu. Cakep. Vincen ganteng banyak yang mau. Hei. Tapi masa bawa mulutnya kayak gitu. Iya. Bawa mulut ya gua. Lu tuh ya gak puasa aja gini. Bau mulut lu. Gimana yang terpuasa? Coba. Ya. Gak pede deh gua. Tuh malu bau nafas gua nih. Vincen. Ya. Sini gua kasih tips ya. Dari gua ini biar puasa tetep pede. Oke. Nih. Sikat gigi udah rutin. Cakep. Masa gak kumur listerin. Nih lu cobain Vincent. Nih lu cobain nih. Listerin Zero. Wow. Ini rasa lebih ringan dan no alkohol. Ada kandungan 4 essential oils. Yang bunuh 99,9% kuman penyebab masalah mulut. Jadi gak cuma nafas lo doang yang jadi segar. Tapi mulut lu juga sehat. Nih. Terima kasih Desta. Iya dong. Listerin Zero. Langsung kumur kumur. Gua boleh kumur? Ya harus. Hmm bau banget Vincent. Parah. Masa sih segitu baunya. Ih parah. Ih. Ntar ya. Bukumur ya? Iya dong. Hmm. 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 Ini barang wajib gue pas puasa Habis sikat gigi, langsung gumur pake listerin Biar napas gue tuh segar, mulut sehat, puasa makin lancar Desta, desta, desta Gue ada satu lagi pantun buat lo nih Mana? Goreng telur pake margarin Cakep! Buat dimakan pake ikan sepat Cakep! Habis sikat gigi, jangan lupa gumur pake listerin Nafas segar, mulut sehat Listerin, jaga mulut sepenuhnya Kalo di Idol tuh banyak drama gak? Banyak dong, banyak drama dong Namanya karantina Yang kita liat kan ya on air ya Namanya karantina Lebih banyak drama dibandingkan apa yang kita saksikan di TV Oh iyalah, namanya juga karantina Isinya orang-orang baru kenal Mungkin ada yang udah pernah berteman Jadi emang ada lah drama kayak misalnya ada yang telat yang lain sembel Kamu MPO gak diantara orang-orang itu? Ya, tentu saja Ya, tentu saja Selalu Seluruh mana aku Karakter dia tuh emang centil dan manja ya sebetulnya Ada manjanya kan? Iya Kayanya karena emang MPO aja sih minta perhatian Pokoknya mau disukai semua orang Dan kamu sudah berhasil sekarang Terus? Saya gak tau kelanjutannya apa Dan Lala ini menang di Best New Asian Artis Indonesia di Mnet Music Award 2018 Kenapa aku yang tepukakan? Gak boleh ya harusnya Kalo itu membawakan lagu Jangan Jangan ya Di Idol sendiri kamu tereliminasi di 6 besar 6 Tapi banyak ya Idol yang justru yang tereliminasi atau yang juara 3, juara 2 nya tuh Kok lebih Ya maksudnya bukan bilang apa tapi lebih kayak Buat abu Maksudnya berkelanjutannya lebih yang bukan juaranya gitu Mungkin karena kesempatannya lebih cepat kali dari temen-temennya yang masih dalam kompetisi Mungkin ya Tapi kan bisa dilihat sekarang kan yang break the stigma atau gosip itu Itu kan Lyodra, Tiara, Ziva Terkenal semua 1, 2, 3 Mungkin yang jaman dulu ya Sama rata Tapi lu jadi model profesional bahkan sebelum ikutan Idol Di Kupang Di Kupang Ngedance juga Cita-cita lu memang mau begitu dari kecil udah Tampil? Tampil Dulu tuh pas mandi suka bikin konser sendiri Tapi memang suka, jadi suka ngayal terus di kamar juga kayak gitu Abis mandi biasanya interview Oh iya? Ngadep kaca gitu Jadi apa yang lu lakukan sekarang nih udah ada di kepala lu atau lu kecil dong berarti? Dari kecil kerjanya kayak gitu, berandai-andai Berarti dreams come true ya Dari SD itu suka pake earphone gitu ngadep kaca terus joget-joget kayak lagi konser gitu Dan sekarang kamu melakukan itu di depan ribuan orang dan bukan cuma di kaca tapi di depan orang langsung Tuh om, anaknya hebat banget Iya, hebat anaknya om Dan bener gak sih Lala tuh kalo pindahan pakenya Lala Move? Banyak yang mikir Lala Move tuh punya gua karena namanya Lala Move Perlu bukan Kamu ada hubungan sama Abah Lala gak? Siapa Abah Lala? Oh Abah Lala yang wongko ngemeh ya? Iya, iya itu Engga mbak, udah anggap aja gue gak pernah ngapain Oh tapi model-model profesional berarti untuk majalah kah? Untuk? Sekelas kupang, jadi kalo misalnya ada photoshoot misalnya ada foko baju Info kupang Majalah info kupang Butik gitu Terus kayak misalnya ada pagelaran apa Udah dibayar dong itulah Ya walaupun ada Ada yang dibayar ada yang enggak Oh Ada yang dibayar ada yang enggak Bayarannya paling gede aku dulu foto itu 600 ribu Ih lumayan dong Lumayan dong Tapi most of it 150-250 Oke lah bisa udah bisa menghasilkan Tapi gak banyak, sisanya ya gak dibayar Kau punya kakak adik lah? Aku punya adik Nyanyi juga kak? Dua, laki, tiga Lili ya? Tidak, masih kecil Oh masih kecil Lala Lili loh Maroin Namanya Sami sama Dhani masih kecil Siap? Sami sama Dhani Sami, Dhani Aduh Wow Gak, tapi adik kamu gak ada yang nyanyi Sekarang mereka kerja apa? Gak, adik masih kecil Masih sekolah Oh masih kecil Yang nomor dua baru mau masuk SMA Ada yang terinspirasi dari kamu Akhirnya pengen jadi penyanyi gitu No Eh belum tahu loh lak Siapa tahu aja Gak, belum kelihatan sih Tapi tidak terlihat minat itu Karena nyanyinya pada Subang Gak caper mereka? Enggak, tapi adik aku yang nomor dua suka pantom Wah itu Udah jarang loh sekarang Siapa itu? Sebtian ya? Sebtian Duy Cahyo Cuma Ya gitu Paling mereka minatnya kayak anak-anak sekarang ya Gaming, coding Ya 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 Dia kalau mau mandi gitu ya Jalannya gini dulu Lala Iya Pernah diundang tampil di showcase online Oleh Liam Payne Oh Ini dari 1D ya Tidak pernah berbicara tentang ini sebelumnya Kayaknya? Iya, maksudnya belum pernah ditanyain Enggak Ini gimana? Lu diajak bener As a label Atau dia kontak lu pribadi? Enggak, gak kontak pribadi As a label Aku juga kaget Tiba-tiba Gak tahu sih prosesnya gimana Intinya tiba-tiba di One Direction loh bro Iya Diajakin aja Online bareng gitu? Iya online show Zoom meeting bro Kalau Zoom itu Interviewnya Jadi emang ada ceritanya Ngobrol sama si Liamnya Liam kan? Iya Liam Liam atau Layem sih? Liam 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 Terus suka gak? Tapi suka gak Wanda ini? Enggak, aku anaknya K-pop banget Oh iya BTS Korean Gak BTS Apa? EXO Dulu aku suka BTS Dulu sekarang gak EXO EXO Big Bang Big Bang Asik berat Bang Bang Gue gak pasti Gue BTS banget Aku gak BTS Di BTS lu pernah suka tapi kan? Pernah Paling suka sama siapa? Paling suka Jimin Sama lagi Wah gila keren Siapa? Woncei Ever gak sih? Lo cari Aku kata BTS namanya Wocei Meteor Garden gak sih itu? Si itu Kalau EXO sih Warna kan gue suka banget tuh Adia tuh EXO Udah Aku doyan EXO Eko EXO EXO Oh iya bener aku lupain nih Sebenernya Agnezma tuh cuma pas kecil Mas kecil banget Abis itu aku bertumbuh Karena papa tuh jual DVD bajakan ya Oh Aduh Gimana komentarnya ya Gak beneran ini Karena kan Gak tau ya Dulu papa Mungkin sekarang udah gak jual Karena anaknya Musifi Karena ada yang masih gak dilih CD juga sekarang Iya juga sih Cuma dulu papa jualan bajakan Kan belinya di Roxy-Roxy-an juga Gak jadi papa jualan DVD bajakan itu tuh Ada Lady Gaga Britney Spears Terus Christina Aguilera Jadi aku grew up Bener-bener bertunggu nonton mereka Kayak cuma nonton Lady Gaga berulang-ulang Britney Spears berulang-ulang Madonna Christina Aguilera Christina Aguilera Tapi Christina gak terlalu suka aku Jadi aku paling suka Britney Spears Berarti kamu emang pro Britney daripada Christina ya Emang mereka berantem Bukan Tapi kan dulu kan Jamannya tuh kan lu kayaknya Ini ada Ya pokok aku suka banget deh sama Britney Jadi aku tumbuh Melihat Mendengarkan Pas banget lagunya Sam Sam Lala Nama dia bro Sam Sam Lala Tau gak lagu itu? Britney yang gitu Sam Sam Lala Sam Sam Sarah Sam Sam Sarah Nah dulu tuh ada yang namanya Moce Dia penjaga warung di Putih Melati geng kita Di gam kita lah Dia nongkrong jualan Cuman dia nyanyi gitu gak mau repot Sam Sam Lala Gitu bingung lagu apa ini? Oh Britney Spears Pas banget ada yang namanya Lala lagi Ya gitu deh pokoknya Oh British person Terus papa jualan DVD bajakan kamu ini Papa sendiri galak gak sih sebetulnya pada dasarnya? Apa? Galak gak? Papa galak Dari kecil Dan sampe sekarang aku masih takut Siapa aja di dunia ini gak ada yang aku takutin Gak ada yang lebih menakutkan dari papaku Tampilannya sorry Maksudnya serem gede gitu atau? Enggak gak serem gede Biasa Ada Jawa nya sih ya? Cukup cukup Cuma kulitnya gelap Kulitnya gelap Namanya orang timur Bukan kan orang Jawa kan gitu Namanya orang timur Jadi mukanya airnya cukup keras Dia campuran Jawa dan Kupang berarti? Jawa dan Sumba Terus Papa tuh dulu pernah kecelakaan motor Pecahnya disini Jadi kepalanya dari sini ke bawah ini Bukas jahitan gini Dari atas ke sini Gila Itu pas jual VG di pajakan Pada beli semua pasti ya Takut Terus galak Gak Beli gak lo Tapi beneran Papa galak Galak banget Salah dikit Ditabok dong Ini masih ada ya Maksudnya jaman Jaman kita kan biasa gitu ya Kalo jaman kita kecil Jaman angkatan kita kecil Itu kayak dipukul Disabut pake sabuk Ya aku udah pernah sabuk Payung, sendal Sapuk Kangan Ya maksudnya yang paling berbekas di kamu apa? Aku pernah dikunci di toko Toko orang Enggak toko sendiri Tapi itu para kelakuanku Kenapa gara-gara? Karena kelakuanku aku lupa ya Tapi emang aku dari dulu tuh rebel 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 parah dari kecil Di kunci di gelapin gak? Kurang ajar Dikunci di gelapin Oh iya Itu berapa lama lah? Tapi toko sama rumah tuh satu Jadi cuma ada pintu yang Pintu tuh Jadi ini toko depan pintu rumah bakang Berapa lama di kuncinya? Lupa Soalnya dulu waktu kecil tuh gua sempet temen gua ada Dia ulangannya jelek Itu diikat di pohon pisang sama bapaknya Aku pernah mau diikat di sumur Lebih serem lagi Papa keras Diket di sumurnya atau di timbanya? Ya di timbaannya deh kayaknya mau diikat disitu deh Waktu mau dimasukin? Wah Gak tau Belangin sama pacar lu ya Selamat ya Ngeri apa? Kelar itu Tapi beneran papa mengerikan Macem-macem ngomong lu ditimba itu Sangat menakutkan dulu kalo jaga toko Mau pembukuan takut banget soalnya Tapi sampe sekarang ke ade-ade masih begitu gak? Oh udah enggak Tapi masih galak Cuma udah ada yang ketiga udah berumur juga Lebih berubah Ayo papa aku viralin Udah lebih wise Adek-adeku gak ada yang berani juga sama papa Mama galak Mama? Mama galak juga Tapi gak kayak papa Ngomel Tapi emang aku tuh dari kecil Keras didikanya Sumber masalah sih Mau sekolah telat dicari Ini dimana ini anak? Pas buka aku lagi kutekan Lagi koteka Kutekan Dia mau adain apa kalo pake koteka? Kutekan 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 pagi-pagi Anak SD Mau sekolah terlambat gara-gara kutekan Jadi emang sumber masalah Gila Eh gue belum pernah ke Kupang Belum pernah ke Sumba Belum pernah ya? Kupang udah Eh Kupang udah ya? Kupang udah sama Kelapeti Ya cuman gak eksplor lah Dan sekarang kan jadi satu destinasi wisata yang Kayaknya orang Wah lu harus ke Sumba Lu harus ke Kupang gitu Dengan foto-foto di Labuan Bojo kita pernah kemaren Tapi Sumba Labuan Bojo Bagus-bagus Bagus dong Kelatannya kan padangnya tuh yang estetik Padang Terus pantai sih sebenernya banyak Bibir pantainya banyak Di padang Karena Padang-padang rumput Padang rumput Yang kuning-kuning gitu tuh Yang kalo di Instagram kayak Yang kalo misalnya lagi musim hujan hujau Kalo lagi ga hujan liat sini Kuning-kuning Kalo di Instagram kuning Banyak karena NTT itu kan Pulau-pulau Jadi kalo misalnya pulau lain Misalnya pulau Jawa itu kan satu pulau Nah kalo NTT itu dia terbagi beberapa pulau Kamu doyan diving segala macem juga Tuh ngapain sih bro? Lo liat tuh Instagram BCA Hah? Coba dong lo ikutan buka biar jadi lengkap nih Ayo cepetan Buka Iya ini udah Udah? Kita satu kan Biar lengkap So sweet Seperti persahabatan kita yang saling melengkapi Desta My BCA sama BCA Mobile ini juga saling melengkapi Tapi kalo udah pake BCA Mobile gimana? Harus pilih salah satu gitu? Gak harus milih Kalo udah pake BCA Mobile Tinggal lengkapin dengan My BCA Nih ada 5 fitur yang cuma ada di My BCA Bisa verifikasi dan login pake biometrik Bisa deposito, bisa investasi pake Welma Yang udah terintegrasi ke My BCA Bisa cek e-statement sampe 5 tahun kebelakang loh Wow Wih! Lalu dengan satu BCA ID Kita bisa cek akses dan transaksi pake semua rekening BCA Cuma dalam satu aplikasi Wah, eh tapi bisa bayar tagian gak Desta? Nih Bisa lah! Bayar tagian, isi ulang, transaksi pake kris, setor dan tarik tunai tanpa kartu juga bisa Wah keren banget ini Pokoknya nih ya My BCA bisa bantu kebutuhan finansialmu sehari-hari sampe yang advance Kayak investasi sama deposito Gak perlu satu kalo udah pake BCA Mobile Lengkapin dengan My BCA Karena dua jadi lengkap Kamu doyan diving segala macem juga? Enggak sih tapi kalo berenang di laut gak takut Karena dari kecil mainnya di laut Wah ini Anak sana memang udah terbiasa seperti itu ya? Iya orang kita rumahnya deket laut jadi kemana-mana ke laut aja Suka mepet-mepet kapal-kapal yang suka bagiin koin itu gak? Enggak, itu kayaknya bukan Salah-salah daerah Salah-salah, beda-beda daerah, beda kultur Tapi kita dari dulu laut Cuma sekarang di Kupang udah gak bisa berenang di laut tau gak kenapa? Kenapa? Lautnya banyak buaya Hah? Kok buaya laut? Buaya laut Beneran Namanya si krokodal Beneran Beneran Jadi om desa jangan kesana deh Ini beneran? Iya beneran Pernah ada kejadian? Pernah banyak kejadian Dan sekarang tuh laut sudah ada tandanya tidak boleh berenang Karena ada buaya Itu buaya muara ya? Eh buaya apa? Buaya laut ini beda lagi Iya muara tuh kan ini dari muara ke laut Kok bisa air asin ya? Berarti ekosistemnya dia yang terganggu sehingga dia akhirnya kesitu kali ya? Maybe, tapi emang buayanya banyak di laut Jadi di Kupang tidak disarankan berenang di beberapa pantai Karena ada buayanya Kalau di laut dalam dia ada gak? Kita gak tau ya Karena mungkin yang berenang tidak terlalu jauh sudah ada yang pernah tergigit juga Karena buaya itu paling profesional nih, paling ahli Terus dia kan bisa Ahligator kan dia Lo tau gak sih kalau buaya itu pakai sandalnya kroks bro? Tapi om desa jangan kesana sih Kenapa? Nanti takut oh buayanya keluar Aku makan Mudah-mudahan aku ngelaki wadah gitu Mudah-mudahan aku ngelaki wadah gitu Mulutnya gitu Tapi pengen gue pengen gara-gara yang itu tuh sering ngeliat ya Yang dengan kainnya gitu kan foto-fotonya tuh Ah itu di Sumba banyak keluan baju Iya Sumba ya? Iya Sumba biasanya kalau wisata kesana biasanya dikasih kain temennya Kamu terakhir ke Sumba kapan? Baru kemarin Minta Desember Mengunjungi lagi toko Kak, masih toko masih ada ya? Masih ada tapi waktu itu aku pulang bukan karena mengunjungin rumah Biasanya tiap Natal pulang ke Sumba Itu kemarin karena manggung Untuk pertama kalanya manggung di Sumba Papa nonton gak? Nonton Oh bangga banget tuh pasti ya? Pasti Lu, Anmes dan juga beberapa temen dari Timur tuh Ya membuktikan nih Disitu tuh bener-bener banyak sekali mutiara-mutiara yang Iya dari Timur Dari Timur gitu ya Banyak Banyak banget bakat-bakat terpendam yang Harusnya bisa lagi digali Tapi orang Timur emang suaranya kan bagus-bagus Wah Talentanya banyak gitu Ambon aja kan jadi city of music Iya Kakak Bung yang bikinin tuh Tapi lah ini ngomongin tadi sebelum dijawab Culture shock yang kamu hadapi waktu di Jakarta Oh Apa aja itu? Apakah biasanya kalau orang lihat Ih di Jakarta kayak gini ya? Pergaulannya kah? Macetnya kah? Pergaulan sih Kalau macet Ya yaudahlah ya Apa gila pergaulan di Kupang atau di Sumba dengan di Pergaulannya banyak dunia malamnya Banyak banget kan Orang tuh ternyata keren banget kalau live music Duge Jadi dulu aku gara-gara pindah kesini tuh Zaman itu culture shock ditambah Culture shock ditambah star syndrome Terus ditambah star syndrome kan Jadi kaget ibu kota banget Karena di Kupang kan lingkupnya segitu-segitu aja, pergaulannya segitu. Oke, happy atau kamu rasa, ah jadi kangen Kupang nih? Happy ya, lupa, lupa semuanya. Kayak aku mau temenan sama artis, aku mau berteman sama orang yang terkenal, aku mau jadi keren. Aku pikir tuh cara untuk menjadi keren, going out yang diatas jam 9 itu biar keren gitu. Terus ketemu sama, eh ada artis ini, ada artis ini, terus dari live music kan biasanya pindah tempatnya. Setiap malam. Sebelum aku manggung-manggung terus. Sampai kalau manggung tuh suaranya abis, gara-gara kebanyakan keluar malam. Kok pernah ketemu sama gue ya? Terus karena apa, karena culture shock itu, jadi siapa aja-ajakin, wah ayo lucunya. Terus temenan kayak, temenannya tuh ga dipilih gitu, kayak ayo pergi. Gitu, jam berapa nih, yuk. Dulu, itu karena mikirnya biar bisa keren. Kamu sekarang udah keren ga perlu seperti itu lagi ya? Ini keren, sekarang ga bisa masuk angin. Gitu. Siapa di musik siapa yang paling, bukan berjasa lah. Paling-paling, ya banyak pembantu loh. Pacarmu. Pacarmu. Maksudnya sekarang atau dari dulu? Iya dari dulu sih, mulai-mulai lah, mulai setelah. Dari Idol. Sangat banyak sih sebenernya. Maksudnya aku dituntun sama orang-orang di label, karena aku ga tau apa-apa kan. Jadi dituntun sama orang label, dikenalkan sama produser, dikenalkan sama Lalea Manino. Maksudnya mereka bisa dibilang orang yang paling berperan, paling besar di album aku yang kemarin. Marion Jolla dibentuk di situ kan. Itu siapa lagi ya? Banyak tuh, banyak orang sih yang bersejarah dalam musik aku. Ini pisang salah satunya ya? Pisang juga. Oh, ada banana sih. Orang-orang yang the banana do make me feel comfortable all the time. Dan dia kalo di laut dia mainnya banana boot. Suka minumnya banana juice. Bener. Makanya banana krips. Iya. Dia kalo kakinya gini dia bilang banana split katanya. Wah, banana split. Wah, banana split. Itu kalo ketemu Najwa. Sebutnya Mbak Nana bro. Mbak Nana. Mbak Nana. Mbak Nana. Mbak Nana. Mbak Nana. Tapi mereka juga yang ini, termasuk dia juga yang berjasa buat kita berdua. Universal ya, Universal ya? Universal, MTV dulu kan. Universal adalah label pertama kita masuk di dunia musik. Iya, Kelapa Etis. Kelapa Etis dulu universal. Sama aku. Pisang belum ada ya. Terakhir Lala ke Tonight Show, kita ngebicarain single terbaru bukan manusia. Iya kan? Bukan manusia. Bukan Lalea Manino ini. Itu sih paling kalo dibilang untuk sekarang, maksudnya aku kan tadinya pikir purpose. Maksudnya aku belum menemukan tujuan selain mau hidup aja di Jakarta. Mau karirnya menjadi sebersinar mungkin, sebaik mungkin, secerah mungkin. Amin. Menjadi nomor satu gitu lah istilahnya. Dulu tuh dipikiran isinya cuma itu kan. Aku pikir yang aku chase dalam karir aku tuh itu, being viral. Lagunya didengar banyak orang. Ah kalo dari cerita paling baru kalo ditanya orang yang paling berjasa di karir musik aku ya... Pacarmu. Iya. Jadi dia bikin aku menemukan... another purpose of the music atau perjalanan aku dengan art ini, dengan seni ini. Ternyata aku bukan cuma hanya mau jadi penyanyi yang viral dan semuanya. Jadi kayak bukan cuma asal nyanyiin aja atau cuma gitu aja. Jadi aku mau menemukan, maksudnya aku mau bikin cerita saat aku melakukan sesuatu. So far pencapaian yang kamu capai sekarang ya, menurut kamu gimana lah? So far pencapaian yang terbaik aku sekarang aku bikin lagu. Bukan manusia ini? Bukan manusia dan overthinking. Overthinking ya, oke. Iya terus udah gitu mau aku produserin sendiri. Karena waktu itu maksudnya kita produseri berdua. Aku terlibat juga dalam produsering lagu. So it's actually pencapaian yang berbeda dari goal aku sebelumnya. Ghost kamu sudah tercapai sekarang ciptain lagu. Ghost nextnya apa lagi? Aku pengen bikin konsert. Tahun ini, 2023? Kita gak tau ya, bisa 2023. Bikinlah lagi lamanya nih. Eh, sebelum itu loh sang. Sebentar lagi libur kampanye ini. Ilpress ya, 2024. Katanya dari akhir tahun ini tuh udah acara udah mulai gak boleh. Masa tenang, masa tenang. Iya. Iya, aku pengen bikin konser. Aku pengen bikin album kalo bisa isinya lagu. Konser tunggal di tanggul. Keren gak bro? Wah, keren gak? Iya, tapi kan secara penyebutannya enak. Konser tunggal di tanggul. Iya, 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 iya. Tiati loh. Hah? Kenapa? Lu kalo ngeliat dia penyanyi lah. Penyanyi. Bukan menyamakan, tapi apa kalo Britney Spears atau Jennifer Lopez. Jello. Iya. Tapi lu acting udah ya? Udah ya? Enggak. Belum ya? Aku sebenernya menjauhi main film karena aku belum. Kan ditawarin Pretty Boys dia. Oh iya, bener. Oh iya, iya. Gua sakira dia sakira. Sobis gitu. Gua jello dia. Samina mina ee, waka waka pores. Enggak, aku gak mau acting. Aku gak mau. Belum, belum mau. Kan lu video kali beracting, Lala. Iya, tapi maksudnya seni peran. Untuk musik itu. Seni peran yang ada dialog. Lu menjalani seni peran loh di musik lu? Ketika lu di atas panggung lu menjalani seni peran. Cuma yang ada dialognya. Maksudnya untuk menghafal. Kenapalah? Bedanya cuma dialog sama lirik? Iya sih. Belum pede. Karena aku rasa susah. Aku belum pede aja dalam dunia acting. Jadi sempat beberapa kali ditawarin, Aku kayak bilang, Aku gak bisa. Aku takut jelek. Aku gak mau melakukan sesuatu yang Aku merasa kurang percaya diri. Belum, belum. Kayak not my league. Sama aku belum puas aja sama musik aku. Sampai aku udah puas. Sampai aku udah sampai mencapai top of what I wanted. Mungkin aku akan mencoba dunia acting. Lah kalo lu gak. Kenapa? Halo. Halo. Kalo lu gak masuk Indonesian Idol, kira-kira lu kebayangnya jadi apa? Kuliah. Sekarang mungkin masih kuliah. Apa-apa? Waktu itu ada beberapa option sih sebenernya ya. Kayak mau jadi dokter gigi. Kalo gak mau jadi jaksa. Sekolah jaksa gak bisa. Sekolah hukum keluar jadi notaris. Sekolah notaris. Dan itu harapan orang tua juga ya? Papa mama sih apa aja. Yang penting sekolahnya gak usah jauh-jauh. Cuma sebenernya aku dalam hati pengen jadi penyanyi. Cuma aku gak pernah kasih tau siapa-siapa. Cuma sempet ngomong asal gitu sama besti-besti. Kayak ya nanti kita ke Jakarta ya jadi selebgram. Oh dulu di Kupang sempet jadi selebgram ya? Oh iya. Aku Alkarin Kupang. Apa itu produk-produk apa aja? Atau udah ada endorse-an? Gak gak. Udah ada endorse-an. Dulu tuh ya zaman SMA kan apa aja kita harus bikin jadi uang gitu. Gimana caranya aku bisa dapetin uang kan. Aku aja dulu papa punya kosan aku minta ulang tahun dikasih hadiah kosan biar aku punya uang sendiri. Saking kotaknya mau uang. Aku tadi Alkarin ya. Jadi itu temen aku yang itu tuh. Kemudian Rezo. Dia jadi admin pertama aku. Jadi dulu tuh belum awam nih. Dia temen SMA juga? Iya dari SMP kita sahabat. Bertiga ada satu lagi namanya. Lo Kupang juga? Iya. Tapi dia berarti dibawa juga kamu dari Kupang langsung? Kalau Rezo dia minta mau ke Jakarta. Waktu itu aku larang. Aku bilang kamu kesini mau ngapain di Kupang aja. Cuma dia tuh punya mimpinya dia sendiri. Jadi aku kayak. Yaudah deh kalau emang terus tiba-tiba telpon Ella. Besok aku pangso kayak. Oh yaudah aman-aman kerjaan aja. Ada. Aku aman cari. Padahal gak ada kerjaan. Wah. Luar biasa. Jadi kalau temen aku yang mau nanya satu lagi deh. Dia bantuin aku jadi PA waktu itu awal-awal. Bayarannya gak ada. Dari gak ada. Terus sampai aku bisa bayar. Terus terus-terusan. Sampai sekarang dia udah buatan PA aku. Dia creative director aku. Oh. Dia namanya siapa ini? Yang mana? Itu. Admin. 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 Rezo. Rezo nih. Tapi sekarang dia gak jadi admin. Dia lagi bantuin aku jadi PA karena aku gak ada PA. Dia emang udah geng beken gitu gak? Emang geng beken ya? Apa sih? Gak dibenci semua orang ya? Beken tuh mesti terkenal. Terkenal. Ya, ya, ya. Banyak yang kakak kelas yang gak suka sama kami. Karena aku berbeda. I love to be the center of the attention. Aku suka panggung. Aku suka cantik. Suka instastory. Suka live. Itu kan bukan hal yang. Inceran banget tuh kalo buat kakak kelas. Iya. Pacaran. Gonta-ganti. Pacar. Oh gitu. Ditekan gak sama kakak kelas waktu itu? Oh iya aku sempet viral di Kupang. Karena aku dilabrak sama alumni. Bahkan bukan. Bukan dengan alumni? Apa urusan? Itu yang suka ada di video-video tiktok yang berantem di jalanan jambak-jambakan itu. Oh enggak. Aku gak pernah melakukan itu. Tapi aku perit kantor polisi. Hah? Jambak polisinya? Jambak polisinya? Dia bukan ebel kobra. Kamu ngapain kantor polisinya? Dia judulnya ada long story short. Pokoknya. Waktu itu aku lagi nge-MC. Gila ya. Aku melakukan semua. Kecuali nyanyi. Aku nge-MC aku buat nyanyi. Enggak. Heran juga ya. Dulu aku lagi nge-MC. Terus lagi nge-live gitu. Orang-orang nanya. Soal blablabla. Pokoknya aku membicarakan nama ini. Lalu aku membicarakan hal yang lain. Cuma sama orang yang nonton disatuin. Terus diaduk ke dia. Padahal aku nih membicarakan namanya dia. Karena aku mengidolakan dia. Terus sama orang di... Salah paham. Di edit-edit. Bukan di edit. Pokoknya informasi. Bahkan gak ada buktinya ini. Cuma by mouth aja dikasih tau ke dia kan. Terus kamu klarifikasi kesana. Aku gak klarifikasi ke mana-mana. Maksudnya pas dia marah-marah. Dia udah langsung marah-marah. Nge-live maki-maki. Mempermalukan aku dan segala macem. Karena aku waktu itu SMA. Aku nunggu dia telepon aja. Karena aku pikir dia jauh lebih dewasa dari aku kan. Tapi penjelasan masalahnya gak nemu-nemu. Polisi. Sampai aku diculik dari sekolah. Itu juga kocak. Tiba-tiba dia tuh kuliah di Jakarta gitu loh. Tiba-tiba dia pulang ke sini untuk jemput aku di sekolah. Karena dia udah pernah telepon aku sekali. Aku bilang, enggak kak aku gak pernah ngomong kayak gitu. Maksudnya aku gak boong segala macem. Sepertinya dia kurang terima ya. Jadi tiba-tiba dia dateng ke sekolah jemput aku. Waktu aku masih anak SMA berarti underage lah ya. Dijemput bersama dengan gengnya. Dia umurnya lebih? Jauh lebih tua. Maksudnya dia udah kuliah. Ya ampun. Sudah orang dewasa. Terus dibawa? Terus dibawa sama dia. Jadi dijemput kayak ditungguin gini. Terus aku naik mobilnya sendirian. Dibawa ke rumah makan. Dia sama gengnya. Dan mereka semua orang dewasa. Menuntut aku untuk minta maaf. Tapi baik banget dibawanya ke rumah makan ya? Itu yang bayarin atau? Bukan di traktir makan. Tapi dalam proses itu aku di live-in gitu di Instagram sambil dipermalukan gitu. Bisa dibilang kamu diculik sih. Ini serem banget sih. Aku diculik jadi sampai di rumah makan itu aku dituntut untuk mengatakan iya atas apa yang aku perbuat. Kalau kamu tidak mau melakukan minta maaf itu kamu akan diapain? Ya gak tau ya waktu itu. Akhirnya dilakukan gak pemintaan? Aku gak minta maaf karena aku gak salah sampai akhir. Dan mereka gak ngapa-ngapain kan? Mempermalukan aku intinya. Kayak lu emang gak mau ngaku gini-gini segala macem. Terus aku bilang gak ada yang perlu aku-akuin karena aku gak buat. Aku bilang gitu. Tapi kamu berani banget ya? Aku sendiri gemeteran. Maksudnya aku gemeteran. Terus aku kontak. Kan dulu aku punya komunitas musik gitu. Komunitas musik sama dancer. Aku kontak kakak-kakak aku yang disitu. Cuma kayaknya belum bangun. Jadi emang gak bisa nyusul. Teman-teman aku aja yang seangkatan aku nih Rezo. Ini Rezo nih. Kenapa diem aja nih Rezo menurut gue. Takut. Karena mereka orang dewasa. Jadi kayak cuma berani lihat dari jauh gitu loh. Gak berani gabung kan. Jadi aku menghadapi orang dewasa sekian banyak sendirian. Sambil di live-in. Di permalukan jenis segala macem. Dituntut untuk minta maaf. Sampai aku kayak bilang. Serem banget. Aku gak akan minta maaf karena aku gak salah. Trauma dong lu itu trauma. Terus tiba-tiba aku dipanggil ke polisi. Karena dia. Bukan kamu yang lapor. Tapi dia. Dia lapor karena dia kayaknya punya om gitu di kantor polisi. Sebenernya aku gak dilapor. Ternyata cuma di gertak doang. Tiba-tiba mamaku di telfon. Anak ibu kalau gak datang akan dijemput ya. Sama mamaku. Loh kenapa? Akhirnya aku pergi sama oma. Sama om aku cuma bertiga. Ke kantor polisi. Pikirnya bakal udah masuk gitu kan. Ternyata belum cuma di pos depan doang. Laporannya belum masuk. Cuma di mediasi. Lucu-lucuan doang. Terus aku inget aku datang bertiga. Dia sama satu kompi gitu. Rame-rame sama keluarganya semua. Aku udah duduk di kantor polisi. Mereka menyelesaikan masalah. Aku bilang yaudah buktinya ada. Gak ada buktinya juga. Jadi sebenernya gak ada masalahnya. Ada papa gak waktu itu? Gak ada. Mama sama papa sungguh. Harusnya papa datang tuh. Iya gak? Nawarin VCD bro. Tapi zaman itu mamaku mau lapor balik. Karena aku dicemarkan nama baiknya juga. Sama aku diculikan. Dan dipermalukan. Dan dipermalukan. Dan semua segala macam. Karena aku masih underage juga. Dan aku masih underage. Mama mau lapor waktu itu aku bilang jangan. Karena aku mau ujian nasional. Aku mau sekolah. Aku gak mau bolak-balik kantor polisi. Terus mereka berhentinya gimana itu? Sampai akhirnya mereka enggak? Dari di hari itu mereka permintanya. Intinya mereka mau aku buat pernyataan di Instagram. Kalau yang aku katakan itu bukan menuju ke dia. Terus aku kayak oh yaudah gak apa-apa. Maksudnya itu bukan permintaan maaf kan. Itu klarifikasi. Jadi aku upload klarifikasi itu udah cukup buat dia. Iya banget. Serem. Tapi aku gak mau. Mama ku udah mau lapor polisi. Tapi aku gak mau. Ternyata aku ikutan Indonesian Idol setelah itu. Wah. Untung aku gak lapor polisi. Tapi dia terbalik begitu cepat ya. Terus? Iya. Terus kadang aku kalau ketemu sama orang-orang itu gak berani liat muka aku. Kalau aku lagi pulang. Kamu masih pernah ketemu gak? Pernah. Sama pernah ketemu temen-temen aku. Kayak coba-coba nyari masalah gitu. Anj**. Tapi orang tua. Maksudnya aku paling heran. Sini ayo ketemu sama kita. Yang lebih tua nih. Ayo. Aku udah balik. Jadi aku dulu kontroversial. Karin Kupang. Aku sangat kontroversial. So many people hate me. Dan aku gak tau kenapa. Ya karena itu kamu nyala. Kamu ya tingkah kamu kan tadi itu caper sama MPO. Beda lah. Nah. Hobi lo apa? Hobi. Hobi aku nonton. Drakor. 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 Film apa aja juga series. The Glory nonton The Glory? The Glory nonton. Nonton. Nunggu lanjutan Maret nih belum keluar ya? Ya. Terus hobinya berenang. Oh lebih berenang. Lu badminton juga main kan lah. Kita pernah minta lu buat tepok bulu waktu itu terus lu gak berani. Dia gak mau. Dia gak mau. Kau udah ajak sama film gak mau. Malu. Malu yang kayak gitu-gitu. Kan main butangkis kita tepok-tepok kan. Soalnya bukan nyanyi. Kayak saya tuh gak bisa berada di tengah. Orang-orang populer banyak gitu. Katanya lu orang MPO. Cari perhatian tuh kan panggung. Sekarang udah gak bisa. Sumpah. Dulu tuh kalo ketemu orang yang banyak. Atau selebriti. Aku mau fit in kan. Terus. Menerima apa ya. Maksudnya mengalami kayak posisi dimana kayaknya aku gak cocok. Terus aku juga berteman sama temen-temen aku yang aku bawa dari kupang. Terus udah itu comfort zone-nya. Si Rezo itu. Rezo, money, a lot. Dia kalo liat tampilannya lebih kayak fans ya kalo gue liat ya. Hehehe. Tapi dia are my backup support system. Mereka hafal semua tentang aku. They know everything about me. Thank you Rezo ya. Thank you Rezo. Kenapa kita thank you bro? Iya. Urusannya apa sama kita? Jadi gak bisa kalo kayak gitu. Aku gak pede. Dia sudah membuat aplikasi musik. Yang bagus. Rezo. Jangan lupa. Saski Kin. Ini music videonya bukan manusia udah ada ya. Over thinking udah ada belum sih? Udah dong. Over thinking duluan ya baru? Iya. Ya over thinking duluan baru. Ya waktu ke Tunisia bukan manusia setelahnya. Bukan manusia. Over thinking lu gak sempet dateng ya? Gak sempet ya dateng. Orang aku dateng pake baju mermaid. Yang rambutnya panjang. Oh itu udah lama banget ya itu ya? Iya. Ya udah lama. Iya itu udah duluan udah lama. Waktu itu ditanyain sama Om Desta. Kamu niat banget ya bajunya. So aku bilang iya kan aku video clipnya jadi mermaid. Jadi aku dateng kayak gini bajunya. I remember. Ya. I remember. I remember. Afin. Kalo film? Tiga aja. Terbis di kepala kamu gak usah liat. Serius satu film? Film. Kamu suka nonton kan? Ini lu nanya gue apa? Siapa yang ngapain nanya lu sih? Anjir orang udah bertahun-tahun masih pengen ditanya aja. Satu film. Gue ghost, gue ghost. Satu film maksudnya favorit apa yang aku tonton? Tiga yang kamu ingat di kepala kamu film apa? Hereditary. Hah? The Hereditary. 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 Kramat. Kramat satu ya. Kramat dua. Tiga. Kramat tuh kalo gak bayar utang bilangnya Kramat Tunggak loh. Kinseng. Ya Allah. Kramat Tunggak. Oh rambut lo kotor. Ini apa sih? Avatar. Kramas Desta. Apa? Avatar yang paling baru. Oh bagus ya. Bagus. Tapi lama banget ya filmnya. Lama tapi aku suka liatnya ganteng. Bagus. Apa tanya? Iya. Very charming. Blue guys. Tuh. Lerahnya tuh. Dek, ada cat biru gak nih? Cet biru. Cet biru banget. Cet biru banget. Cet biru banget. Cet biru banget. Apalagi aku suka nih pertanyaan pertanyaan ini. Oke. Serius sekarang. Serius The Glory. Oh what the hell. Di Taiwan Plus nonton? Enggak. Enggak terlalu suka. Start up? Enggak. Aku gak suka yang viral banget. Oke. Ini apa? Naked director. Aku nonton lagi. Satu dua aku nonton. Itu bagus. Enggak itu beneran bagus karena kisah nyata kan? Aku nonton. Yang ke satu. Yang ke satu lebih bagus. Serius. Serius. Eh. Hmm. Yaudah deh. Itu aja dulu. Tombean guanya. Enggak sih. The Closing. Kita ada games. Pengetahuan umum. Pengetahuan umum. Nah ini. Kamu kan suka ditanya-tanya kan? Dia gak asal ke sekolah. Tapi gak. Gak pengetahuan umum. Pengetahuan umum kan wawasan. Aku rasa dengan kamu sudah. Memahami. Aku sekolah tidur. Aku cuma bangun. Pengetahuan sekolah itu adalah rumus Pitagoras. Itu pengetahuan sekolah. Ini wawasan itu adalah gimana menurut kamu tentang. Nah gitu. Boleh-boleh. Oke ayo. Pengetahuan umum. Ini buat kita semuanya Put ya? Ya. Kayaknya kita juga lebih bego ini. Oh kita semuanya nih. Lebih bego. Pertanyaan yang pertama adalah. Apa nama lain dari lengkuas? Bumbu dapur. Bagus itu benar. Iya. Oh belum. Loas. Oh loas. Oh gampang. C lungkas. Loas ya? Oke ini. Aku loas juga deh. Loas, loas. Jawabannya apa Put? Laos. Laos. Ya salah semua lagi. Ini ada yang tiga jawabannya. Kok Laos? Kok Laos? Laos bukannya nama negara ya? Iya. Tapi nama lain lengkuas. Kalau Laos udah lama dong? Lawas. Lawas. Wah enak pakai mie ayam pakai Laos tuh. Saos. Lawas tuh buat yang ngilangin bau ketek gak sih? Tawas. Panjang lagi lebar tapi dengan Laos. Luas. Luas. Hewan yang tidak ada di lambang Sio adalah A. Kucing, B. Kelinci, C. Kuda. Oke. Gampang. Kucing? Sio. Vincent apa? Kuda. Vincent? Kuda ada. Eh jangan lo betulin. Kucing? Jawabannya kucing bener. Gak pernah ada. Sio apa? Sio kucing? Gak ada. Gak ada. Siak. Apa? Binatang apa yang tidak bisa menjulurkan lidahnya? Binatang apa? Buaya, anjing atau ular? Ya gampang banget lah buaya. Buaya. Gampang. Karena kan apa ya? Apalagi buaya pantai itu bro. Karena kan asin dia. Tulang terkecil. Tulang terkecil. Tulang buaya lari. Teori banget semua teori. Semua teori. Keluar lidah asin nih gitu. Next. Tulang terkecil di tubuh manusia. Menarik nih. Tulang titit. Bukan. Gak semua orang tulangnya kayak lu. Hidung. Telinga. Gue tapi dagingnya tebel. Atau tangan. Emang titit ada tulangnya? Ada lah nih. Beberapa bagian. Telinga-telinga. Bukan maksudnya beberapa bagian di titit. Aku-aku telinga. Lo telinga ya? Sama gue telinga. Telinga. Tulang terkecil. Gue beda. Eh enggak dong. Gue beda. Aku telinga. Hidung. Gue telinga. Wah bener-bener. Telinga. Tapi biar salah aja. Apa sebenernya untuk bentuk kepala yang menonjol ke belakang? Panjul! 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 Bener semua. Panjul! Karena kepala gue panjul nih. Lebih kecil mana? Bentuk kepala lo apa? Panjul! Panjul! Eh putri nih. Bangke putri. Lebih kecil mana? Bayi panda atau bayi tikus? Bayi panda? Bayi tikus. Sama sih kalau gue. Sama-sama bayi. Ya bedalah. Bayi tikus. Bayi tikus mah kecil banget. Bayi panda lebih kecil lagi bro. Enggak bayi tikus. Enggak bayi tikus gue. Tikus tuh pernah makan panda waktu kecil soalnya. Lah gimana caranya? Ya belum tau. Jawabannya? Bayi panda. Lahir kan ada 100 gram. Segede apa segini? Kecil segini. Segini. Ah gila lo ngamak. Ngaco leput. Enggak bener banget sih. Segini. Ini bayi panda. Cepet lepon Cipan ya. Lo tau makanan cokopanda gak? Cokopanda. Tau. Nah itu kan segini. Gak di ngarang nih. Ngarang nih. Kita ternyata bener kok. Tapi kan bayi tikus kecil banget. Tergantung. Tikus apa dulu nih? Nyeng-nyeng. Curut. Tikus got. Itu beda-beda loh. Jangan sembarangan. Kalau nyeng-nyeng kecil banget sih. Tapi aku pernah liat tikus. Segede kucing. Oh iya. Oh iya iya. Tau gua pernah liat kita. Iya. Di tanjung kriuk. Di tanjung kriuk banyak banget. Wah banyak bener. Di du daerah gua juga banyak. Kelapa gading juga bahas ya. Terus kucing beneran bro. Ya kelapa gading tanjung kriuk. Tapi dia pake kostum tikus. Lagi Halloween. Lagi halloween. Trick or treat. Pasal kostum. Nah siapakah nama temen. Jarjit. Teman Upin Ipin yang suka pantun. Jarjit. Wawasan malah. Gua malah gatau. Karena itu kartun. Aku deh. Aku masih langsung. Habis. Ah cumulun pertanyaannya. Oke itu dia. Marion Jolalala. Apa nama ibu kota Indonesia? Aduh. Jakarta. IKN. Apa? Ya IKN. Baru IKN. Apa? Belum. Belum ya? Apa? Tapi kan udah niat. Udah ada wacana. Apa itu? Apa namanya? Apa itu? Ya pada gatau. Walasan kalian kurang. Apa dong? Ya ini nanya gue. Gue lupa namanya apa. Ibu kotanya India apa? Bombay. New Delhi. New Delhi apa Nepal? New Delhi. New Delhi apa Nepal? Ibu kota ini apa? Apa itu? Yang pasti bukan Melbourne sama Sydney itu. Siapa? Satu lagi. Kan. Kan ada. Kan berat. Ibu kotanya jauh. 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 Pengetahuan umumku kurang. Sama gue juga bego lah. Aku kalo sekolah tidur. Guru matematika aku kalo suruh aku bangun. Aku bilang bapak jelasin aja nanti kalo pas nyatet baru bangunin saya. Ada berapa garis. Terus dibikin. Beneran dibikin. Baik banget ya. Ada berapa garis di bendera Amerika? Empat. Oh engga. Lebih banyak lah. Banyak. Bintangnya aja ada berapa bintang itu? Oh ini pertanyaannya garisnya. Garisnya? Kalo misalnya aku tau aku dapet apa? Eh? Oh maksudnya kalo bener dapet apa? Kan mikir. Mau hitung. Gratilan lah. Kalo itu thank you lah. All the best. Sekali lagi bisa disaksikan. Musik videonya Lala yang terbaru itu bukan manusia. Ya dengerin dong. Aku tulis sendiri. Tuh dia tulis sendiri tuh. Sukses terus. Terus berkarya lah ya. Terus lah. Menjadi apa ya. Ya ini mungkin. Kan mungkin bokap waktu bilang pembuktian 5 tahun ini. Gue rasa sih Lala bisa bertahan jauh daripada itu. Karena dengan apa yang kamu punya sekarang sih. Tetapannya jangan kayak gitulah. Please. Lo ngeleng dengerin kak. Kenapa lo nantap dulu? Tetap gitu sama gue aja risih kan. Bukan risih maksudnya kayak ngerasa. Eh gitu nah. Terlalu nantapannya bro. Sekali aja pak. Tuh ya kan. Gak ada kalo sama gue friendly. Iya tuh kalo sama lo doang. Ya lo karena otaknya begitu dia. Lo nangkepnya beda. Gak maksudnya aku udah seneng. Udah kelar. Jadi kayak gini. Itu. Gak bisa diliatin sama gue. Aneh banget nih. Apa lah sama gue bro. Ada minat loh. Lala sekali lagi all the best. Sukses selalu buat karya-karya Lala. Salam buat pacar tercinta. Marion Jola. Asli. Scen dan desah. Sejak Masa Remaja. Sudah Kompak bersama. Dalam keacara, Sudah pernah Dicora, Hingga nyaris Masuk penjara. Sekarang menyapa, di media yang berbeda, nama channelnya Vincent N. Bestar. Apa Vincent N. Bestar? Apa Vincent N. Bestar?